Polda Sumatera Utara memberikan klarifikasi terkait kabar 15 polisi masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kelima belas polisi tersebut sebelumnya bertugas di Polrestabes, Kota Medan. Kabinet Umas Polda Sumut, Kompas Hadi Wahyudi mengatakan, 15 polisi yang disebut masuk dalam DPO sebenarnya adalah anggota yang dipecat. Pemecatan dilakukan karena mereka melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kasubit Umas Polda Sumut, AKBP Soni Seregar menjelaskan, 15 anggota yang dipecat terlibat kasus pidana yang berbeda-beda. Mulai dari komplotan paling berkedok COD, penipuan dan kepemilikan senjata ilegal. Namun demikian, sejumlah anggota lain juga sudah ditahan dan menjalani persidangan. Misalnya, Bripka Ari Gali Kumilang, Briptu Haris Kunia Putra dan Bripka Firman Bram Sida Butar yang ditangkap terlebih dahulu, ketiganya sudah diadili karena kasus perampokan. Sebelumnya, wajah 15 anggota Polrestabes, Kota Medan, beredar luas dengan narasi menjadi puronan. Namun kini terungkap bahwa mereka sebenarnya sudah dipecat dari Polri. Sebagian ada yang sudah diproses dan ada juga yang masih dipuru. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.